Hai dalam seminggu apa sebulan Mas Mingguan seorang mingguannya kan target juga kan 6% semingguan seorang bentuk KB Oke jika dalam seminggu sudah capai target Lanjut apa istirahatnya Lanjut atau Berhenti atau lanjutkan ya kalau aku pribadi Siap Aku pribadi ya Mas biasanya itu yang sering tak lakukan aku berhenti Mas Berhenti karena target sudah dicapai Itu itu yang biasa tak jalankan tapi semisal Ada gambaran atau planning yang Tetapi Jika Ada plan Yang Sepertinya Bagus Untuk Dikerjakan lah ya Mas Siap Bisa Bisa saya entry Dengan resiko Lebih rendah Dari biasanya Jadi misalnya gini Mas Dot Kita kan punya Aturan ya Mas Aturan main ya Aturan main ku risk Anggap aja 2% Ya Reward 4% Jadi RR disini Satu banding Satu banding Dua Dengan target Mingguan 6% Nah Jika target mingguan ku tercapai Dan Dan ki tercapai ya Mas Oke Jika Entry lagi Biasanya Risk ku 1% Mas Oh Jadi Nek salah Tidak begitu Mengurangi Keuntungan Nek bener ya Wes Nating tulus Ya Tapi Maksudnya Salahnya Jika Belajar Ya Itu Kembali Kayak Pembejaran kita kemarin Itu bertahap Thomas Iya Selalu bertahap Karena kan Dirimu sekol Trader Sehingga aku ngomong Barbar ya Ya Dalam arti Ini Resiko Apapun itu siap Gitu loh Cuman dari munculnya Resiko-resiko itu Terus kecil-kecil Terus muncul kan jadi Problem Berikutnya Siap-siap Mas Seminggu ini Tradingnya Mas Dode Alhamdulillah Berapa kali Antri Mas Dode Sehari Sehari Pesel Pesel Mas Oke Berarti Terus Terus Berarti Tiga kali Tiga kali entry Tiga kali entry Tanggal tiga sampai tanggal sembilan ya Tiga kali entry tanggal tiga sampai tanggal sembilan Februari Sehari Sehari berapa? Sehari ada yang tiga kali entry kemarin Oke Ini entrymu Ini posisi Atau di layar-layar Dua layar Dua layar Dari dua layar itu sehari tiga kali G Ganding sepuluh kabel Udah kelihatan mas ya Ya kelihatan mas Kelihatan ya Maksudku begini Ini mas Dodi jalan dengan modal berapa? Jek rendahan mas Tidak masalah Jelatihan 60 60 US dollar Oke risknya sudah diatur Sudah Sepuluh dolar Sepuluh dolar Mantap Aku harus ngongonoknya aku harus ayam mas Ya orang Ngesi patang bulu Wani Ya aku harus 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 ayam Saat pas tadi Ngongonok Aku harus 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 Risk puluh dolar Ya Nah Ini Risk reward Yang menjadi target Siapa? Trader Berapa? Nah Jadi mas Dodi Kudu Menetapkan Berapa reward Yang akan mas Dodi Gunakan Siap Ini cekan Mas Matuk layar Layar kudew Hah? Matuk layar kudew Oh zoom Zoom di klik Berarti mas Oh mas 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 Duh pikir Berapa Ini Rading pro kudew Nah Model yang trading kan 60 USD Risk puluh dolar Oke Itu sudah sangat oke Mas Siap Ya Ini ngesi Bocek kali Sampai Sesok besok Oke Ya Nah Siap mas Mas Dodi Punya Target Berapa Risk reward Ya Tergantung area Mas Menentukan target Harus punya target Dulu Ya Jadi 1-2 Saya keluar Dari kemarin Sudah dijalani 1-2 keluar Metuk siji Engkoseng siji Kan ditahan Oke Risk reward Rolesnya Risk reward Mas Dodi Adalah 1 banding 2 Keluar Sebagian Iya Lalu Sisanya Harus Di SL Plus Nah Saat 1 banding 2 Keluar sebagian Sisanya di SL Plus Mas Dodi Ini harus Dipatankan lagi Dalam arti apa Model Sekian Sekian Risk reward Jadi target Berapa RR rulesnya 1 banding 2 Keluar sebagian Sisanya harus di SL Plus Nah Disini Kan gini mas Target Maksimal Maksimal ya mas Dodi Ya Kita harus punya Dengan tujuan Biar Biar Di tengah Jalan Tidak Bingung Dibuang Atau Di hold Target maksimal Kita harus punya Biar di tengah jalan Tidak bingung Mas Dodi Siap Dibuang Atau di hold Nah Ya jadi problem Ini seringnya Tinggi keseringan itu mas Kemarin mas Dodi Entri dimana Atas Mas Oke Kemarin Entri M5 M1 M1 Entri terakhir Yang dikui Ya itu mas Kusuk Nah Di pucuk Di sini Atau di sini Nah itu Nah itu Oke Nah dipikir kan Ini area Cili ya mas Eh Enggak dari situ Mas aku ambilnya Ambilnya dari Tengah sini Nah dari situ Ini zona aslinya Aja sih Oke Ini zona aslinya Aja Nek dipikir mas Dodi Ini mas Nek dipikir ya Mas Dodi Entri ini 2044 SLE 2046 45 mas 45 poin Piron Oke 2044 SLE 2045 Jawes lah SLE Poin 2 poin Monggola Bapak pun itu Soalnya Kan tipis kan SLE Iya tipis Tapi wingi-wingi Kenapa SOMC Kan lucu Sebenernya Iya mas Iya kan Anu Apa sih Jenennya Kegeden Pas Mudul diajar Nah Ini yang jadi Hal yang harus Kita baraskan Ini Ini harus Harus jadi Hal yang harus Kita baraskan Anggapnya mas Dodi Entri Nah Oke SLE tipis Anggapnya Ketipis lah ya Iya Pertanyaannya adalah Kenapa SL Sekecil itu Akun Bisa MC Ya Iya Padahal yang dipikir kan Kok orang mungkin kan Tau mas Iya Ya SLnya saya tak cili Tapi kenapa Kok Akun Malah Bledos Aku Seng SL Ku dowo-dowo Akunku Aman Ya mas Ya Itu yang harus kita Pikir bareng Karena ini Demi keberlangsungan Mas Dodi Di dunia tadi Iya Jawaban pertamanya Kenapa mas Overconfident Overconfident Sebenernya bukan Overconfident Iya mas Overload mas Iya Sip Ya Itu nafas Salah area mas Biasanya Nah Overload Kedua Salah area Dan MC Iya Kenapa SL sekecil itu Akun bisa MC Overload Salah area Dan MC Salah area Dan MC Gara-gara nya Kembali lagi mas Overload Iya Jadi Kakimu 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 Ya Jadi Baliknya Urusan utamanya Adalah Lot Kuimu mas Dodi Ingin gede Mau dari gede Masalah utamamu Adalah lotok Nah berarti Kita memang harus Tekankan dari sisi Money Management Psikologis Psikologis Benopo Tidak serakah Nah Tidak Takut Target maksimal Harus kita punya Dengan tujuan Iya Biar di tengah jalan Kita gak bingung Dibuang atau di hold Karena begini Anggap aja Seperti ini Ini ya mas Ini supply zone Anggap aja Gitu Ya Mas Jadi Satu banding dua Itu targetnya Berapa Entry disini Satu banding dua Paling targetnya Ini Selesai Oh Iya kan Kalau Satu banding dua Karena disini Ada demand Siap Lewin Dua puluh Satu banding Dua puluh Iya kan Kan yang lapan belas Oke Terus Dua puluh lebih Dua dua Nah Kan ini target wajib Nah Nggak harus keluar Nggak Maksudnya target Yang itu harus keluar Takut Sini Sini kan Oke Nah Sekarang kita bicara Target maksimal Target maksimal Nah disini target maksimal Yang mana Kalau aku Target maksimal Ini dulu Ini bisa mas Siap Sama mungkin ada support lagi Di bawah kita Mungkin bisa gunakan Ini 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 target wajib Ini target satu Iya mas Target Dua Oke Nah Tetapi waktu price Mau masuk kesini Atau kesini Ini kan banyak halangan mas Iya Support lah Support menelah Mungkin disini Malah justru ada Zona demand Kan begitu ya Nah Jadi Maksudku Saat mas Zodi Sudah punya Target wajib Satu banding dua Ini satu banding dua Oke Target berikutnya Ini harus jelas Dimana Oh Ini Atau ini Kalau sampai kesini Bisa mas Mas Zodi Lakukan target yang pertama Adalah Buang lagi Sebagian Kalau mas Zodi Masih yakin itu Akan turun Nerganya Iya Ya Buang lagi Sebagian Karena apa Takutnya Iya Belum sampai Demainnya Malah Iya Ini semental Iya mas Ini gambar Karena apa Support Support Bisa tertahan Ini dia bisa jadi Sideway Ini kok mas Mas Soalnya Sini Gak sampai Gak sampai Sini Sini Langsung Naik Nah kan Kan kurang ajar Targetnya Betul kurang Sidi Tak 10 Satpoin Maka dari itu Kemarin kita Lihat Ini area Entri ini mas Zodi Kan Iya Keluar pertama Ini dibilang Satu banding Dua Mas Terang Satu banding Tiga Iya kan Nah Lalu Lalu Yang jadi masalah Di sini Adalah Where Next target Ini yang di Mas Zodi Aku ini yang 18 Ya mas Iya 18 Saya dengerin Nah Berarti Harusnya Waktu kejadian Ini Atau Permasalahan Ini Muncul Target pertama mas Zodi Ini Lalu Di sini ada Pertahanan lagi Harga Dan support Ini Tak geser SL Tak geser Gini Oke Geser SL Berarti target Pertamanya mas Zodi Setelah Satu banding Dua Dimana Yang Support Ini Ini kan target Satu banding Dua Lalu Target Target Pertamanya Kudu nanti mas Oh Target OTP Seng Satu banding Dua Ini 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 Bisa Ini Ini target Pertama Mas Zodi Yang Sumpah Seng Ibu Target Satu Oke Siap Siap Lalu Ini Target Tidak Tidak Dua Wajib target Satu Target Dua Nah Wajib Satu Dua Paham Paham Mas Geng 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 Nah Berarti Sampian Terap Sistem Selama Ini Menurut Ya Mas Iya Mas Jadi Jelas Jadi Begitu Medan Regor Getek Ya Wajib Bingung Wajib Ketok Harganya Yang Tiba Tak Buang Ketok Seringnya Yang Lakukan Satu Banding Dua Sama Target Satu Target Dua Ini Nanti Lihat Keadaan Dulu Tidak Selalu Saya Kerjakan Karena Naiki Tekan Kini Satu Banding Tujuh Mas Satu Banding Tujuh Berarti Kan Ini Sisa Satu Persen Sudah Dapat Tujuh Persen Mas Dodi Sudah Dapat Tujuh Persen Makanya Kenapa Ris saya Minta Jelas Di depan Mas Mas Tadi Sudah Bilang Modalku 60 Dolar Risku 10 Dolar Oke Jelas Ceritanya Sampai Meraku Sampai Berjalan Sudah Ada Sampai Kan Kan Gitu 10 Puan Dibagi 5 Entry Enggak 0 2 0 2 Boleh Sementing Risks Tenan Tenan Buk Ukur Sak Mono Orang Entok Lu Janji Sama Diri Sendiri Risko Tidak Boleh Lebih Mas Bakal Kesana Cuman Semuanya Bertahap Orang Langsung Pegu Belandang Kan Pasti Goyangan Kemarin Si Mas Ifno Tanya Kok Pikiranku Dikit Jangan Manipulasi Bener Betul Itu Masih Bisa Terjadi Iya Nah Berarti Mas Jodik Kutu Paham Di Dalam Kondisi Seperti Ini Siap Siap Ini Seperti Yang Tak Bilangkan Disini Gambarnya Seperti Ini Model Yang Ditingan 60 Yus Diler RIS 10 Dilar Ini Sudah Sangat Jelas Rul Ya Rul Yang Paling Harus Diterapkan Itu Yang Mana Yang Ini RIS Njengki Mepiro Gue Sampai Lewat Mas Sampai Lewat Ya Karena Saat Dirimu Pergi Ke Kalimantan Itu Kamu Bicara Kamu Juga Melihat Kondisi Risikoku Paling Berat Apa Orang Anas Sedulur Isora Isom Mangan Terperhatikan Tapi Dirimu Waktu itu Sudah Berpikir Juga Wah Aku Siap Nek R Mangan Aku Siap Kerjakan Jadi Kudu Ngerti Risiko Terburuk Risiko Menjadi Target Berapa RR Rules Berapa Satu Banding Dua Keluar Sebagian Sisanya Harus Di SL Plus Ya Lalu Sebagian Itu Tadi Pasti Kita Punya Target Target Harga Akan Drop Atau Up Seberapa Jauh Tolong Trader Harus Sadari Pentingnya Target Karena Takutnya Bisa Masuk Bingung Keluar Oke Mas Bisa Masuk Bingung Keluarnya Ini Jadi Blum Of The Problem Sampai Jadi Bingung Melu Lalu Aduh Jadi Kita Sudah Preparkan Semua Ya Seperti Halnya Ini Kalau Ini Harga Tertahan Disini Bola Balik Bisa Dia Sideway Sideway Karena Apa Ya Presidenya Begini Aja Mungkin Mas Area Bisa Aja Kan Begitu Atau Dia Mau Kejar Yang Ini Atas Ini Kan Masih Ada Bisa Saja Baru Nanti Dia Naik Baru Turun Kebawah Sangat Memungkinkan Oke Oke Mas Siap 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 Mas Siap Ya Nah Kondisi Ini Karena Mas Nudi Pemain Timeframe Kecil Timeframe Kecil Mbak Timeframe Kecil Ini Lebih Detail Sampai Sudah Terbiasa Disitu Saya Nggak Akan Intervensi Monggo Ini Cuma Timeframe Kecil Kan Yang penting Apa Mas Yang Area Supply Demand Gede Ya Dan Trending Mesti Ngerti Kota Rum Gede Ini Kepi Nah Ini Clear Mas Clear Clear Mas Ada Pencerahan Melayu Padang Jadi Jangan Sampai Mas Di Entry Terulang Hal Yang Sama Bingung Ini Aku Metone Nanti Target Wajib Target Satu Target Dua Berarti Podok Prinsip Setiap Area Memantulkan Tidak Suma Target Terkandikan Itu Betul Sekali Karena Timeframe Timeframe Besar Pasti Memantulkan Lebih Jauh Tidak Timeframe Besar Yang Dikecilkan Itu Pasti Perjalanan Ini butuh Perjalanan Yang Signifikan Tidak 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 Tidak